Wah, ini udah mau nyampe Beli-beli kelemping gue udah keliatan dari sini Keren banget Gue udah pesan satu kamar Dan disini keliatan dari sini Area kolom renang Yang view-nya langsung ke pegunungan Keren banget Sub indo by broth3rmax 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 nah sob disini area pila ya disini ada pila segitiga sama pila jagung langsung aja kita bahas ya kita lihat dalemannya wow unik banget nih warna kuning kita coba ya kita lihat dalemannya nah ini dia sob pila jagung gua buka masker ya biar jelas yang ngomongnya dan ini pila jagung warna kuning gua pilihnya nih kita buka aja salam itu wow oke masuk selamat datang jadi di pila jagung itu untuk dua orang dan ini kasurnya di bawah dan kamar mandinya di dalemnya ini ada saurnya kamar mandinya bersih rapi dan juga disini ada jemuran itu ada maselita sabun sikat gigi rak sepatu dan ada keset semua ya dan kasih juga welcome ring jadi gua mau jelasin ini di pila jagung itu ada dua tipe jadi ada yang lesehan sama ada yang di taranjang kenapa eh karena ini lesehan takut yang bawa anak ya orang diranjang kan takut gelinding anaknya tuh gitu jadi kalian disini aman jadi yang buat anak tuh lebih proper kesini gitu dan untuk harganya itu cuma Rp 700.000 dan Rp 800.000 untuk weekendnya ya Sob jadi ini memang cukup untuk dua orang aja dan ini bisa sampai tiga orang Mas maksimal tapi bayarnya pengsukai ini ekstra bed jadi kena cas lagi itu Rp 150.000 jadi bisa sampai tiga orang jadi yang mau bertiga juga bisa disini cuma nambah aja sih ekstra bed dan Rp 150.000 Oke kita lanjut ke nih yang segitiga nih ya lucu nih waaah dan gua pilih yang warna pink ya karena emang gua suka warna pink wow luas banget Sob tuh ada kursi malesnya nih tuh kursi males ada mejanya juga nih buat rongkrong dan ini ada rongkrong dan ini ada ranjangnya ya di sini kelihatan luas banget kita ini ada dapurnya nih sama ya fasilitasnya kurang lebih dan ini yang lebih oke ya nggak sama sih ini fasilitas lebih oke ini ada tempat cuci pirinya atau dapur ya washtapel di sini juga ada kompor nah ini yang paling penting Sob ini yang suka ngopi wajib punya ini nih ini ada teko listriknya di fasilitasin juga gelas sama pancinya aman ini kawal mandinya lebih luas dan kelebihannya ada water kita udah jadi eh mandi kameramen gua nggak pernah mandi no si bapak nggak pernah mandi gua kasih bocoran tuh ini dua lantai ternyata ya kita langsung laik ke atas kita lihat oke wah ini Sob iya jadi dua lantai dan ada dua bed juga di atas ya ini emang kapasitasnya untuk 4 orang kan jadi dua di bawah dua di atas dan ini ada jendela di sebelah sana dan jendela ke depan juga kita balik lagi ke bawah sampai juga tangannya ya ya Sob nih keren banget ini vilanya di vilanya segitiga ini ada belakang ringnya dan ini ada lesehan ya nih kayaknya untuk koko ya kan lesehan mantap tidak jadi disini fasilitasnya ada WiFi jadi nggak usah worry yang perlu internet karena kita emang di puncak dua sesuai sinyal ya sini dan sini ada WiFi sama tadi pila jagung juga ada wafinya semua dikasih WiFi oke kita lanjut lagi ya kita lanjut oh ya mungkin harganya harganya disini terjangkau gak ini cuma 1 juta 250 ribu untuk weekdaynya untuk weekend itu 1 juta 500 ini untuk 4 orang ya kapasitasnya jadi yang mau berlapan juga bisa maksimal sampai 8 orang cuma extra charge lagi jadi per kepala itu 150 ribu jadi kalau misalkan kalian berlima itu nambah 150 ribu jadi dikasih extra bed selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita jalan lagi Sob, jadi ini areanya deket villa itu view-nya ini langsung taman ya Taman bunga, taman air, dan ini ada playground, playground itu nyatu sama taman kelinci Kita juga ada review, jadi untuk review lengkapnya itu di sebelah sini Salahkan gue, klik di sini itu udah review lengkap, kurang lebih sama ya Belum ada perubahan banyak, dan kolam renangnya itu sebelah sana Jadi yang penasaran sama wisatanya langsung aja klik di kiri atas Eh kanan atas, ya bener, kanan atas Kita langsung ke tempat yang udah gue booking, itu namanya Bubble Glamping Itu keren banget, eye catching banget, keren dah pokoknya Dan itu gue udah booking, dan langsung aja kita review ya Sampai jumpa Wah sop ini udah mau nyampe no, beli-beli keliamping gue udah keliatan dari sini keren banget, gue udah pesan satu kamar, dan keliatannya dari sini area kolom renang yang view nya langsung ke pegunungan, keren banget, langsung lagi, kita pulang waduh ini ada apa, ini keren banget sob, gimana kalau kita acak-acak dulu, kita lihat dulu, kita yang mana ya klik biru, kuning, merah atau hijau, kan ting-ting, kuning, gue suka warna kuning, ayo kita coba serbu, udah nyampe sini ya, wah ini udah sintetis ya, hijau, buka, wah ini rumah kaca ya, ini namanya rumah kaca ya, karena ada kaca semua, pila kaca, ini namanya pila kaca, wah ada sofanya sob, bed nya keren banget, ada dua disini, dan banyak drawer, biasanya ini fasilitas, sudah disiapin, dan ini kelebihannya apa, ini, selain dapur yang lebih keren, disini ada mini kulkas, jadi yang bawa minuman, itu gak usah worry, bisa ditaruh disini, dan ini kompor, teko listrik ya, biasa ini penting, yang tukang kopi, aman, dan ini, kamar mandi, ya keren banget, desainnya beda, ini lebih keren, dan water heater ya udah pasti, dan pas kita duduk, dan waspapala cantik banget nih, wah, jadi gak usah worry, yang takut mandi sama dingin, disini ada water heater ya, masuk, jadi semuanya serba kuning ya, tuh, ke blanketnya kuning, ordernya kuning, jadi pas, jadi apa, keren banget sih desainnya, dan ini sofanya nih, gue mau cobain dulu ya, gue ngomong sambil duduk, iya, wah, sultan lagi, oke, jadi ini kapasitasnya sampai 6 orang, dan ini juga bisa sampai 8 orang, cuma biasa ya, kena charge ekstra, ekstra bed, itu harganya 150 ribu, sama, dan ini, harganya, nasabah gak, ya, harganya itu cuma 1 juta, 750 ribu, untuk yang weekday, dan untuk weekday itu 2 juta, tetap dengan tempat yang kayak gini, ah, betah, kita disini aja, ganti-ganti boleh gak, ada lampunya, tuh, ada sapunya, wah, sapunya keren banget, selamat menikmati, alsak, letak ertutuduk, panikin' Sob, ngingetin nih kalau yang kesini itu karena emang dingin, jadi bawa jaket ya minimal satu atau dua karena emang dingin banget dan ini desa kabut, karena emang kotaknya di puncak dua, kita langsung ke gelamping ya yang udah gua walking. Ya Sob, gua mau ngasih informasi nih ada yang menarik banget dari custom kits, jadi kalau repel itu jangan lupa ibadahnya dan ini custom kits itu menyediain sejadah yang keren banget dan unik, jadi itu bisa custom juga ya buat tipe anak-anaknya, itu bisa minta request custom gitu ya, pokoknya menarik banget dah dan ini bisa langsung aja di kepoin ya itu di custom kits.id untuk instagramnya dan untuk websitenya biasanya ada di bawah itu, jadi kalau yang mau repel itu nggak usah worry, di custom kits itu sejadahnya itu anti air, jadi mau bersihin pun gampang, jadi kayak pakai lap basah atau disiram air pakai lap kering itu bisa. Oke, ini jadi cocok banget yang wisata keluarga, wisata alam, jadi emang cocok banget buat dibawa kemana-mana, emang portable dan packagingnya rapi banget, keren dan itu pas banget buat clapler kayak kalian. Selain bisa request gambar juga itu bisa kayak request nama, tulis nama nih, contohnya kayak destinasi id tuh yang selalu bawa sejadah pas kita traveling nih kayak gini, contohnya destinasi id tuh ada tulisnya disini, packagingnya itu keren banget, sangat recommended buat yang mau beli sejadah, ini sejadah di custom kits.id, karena emang itu anti air dan gampang bersihin, keren banget sih buat support kita buat ibadah all the times. Oke, jadi tetap traveling, ikutin protokol kesehatan dan tetap ibadahnya ya. Wow, ini dia sob, kita udah nyampe ini dia bubble glamping yang udah gue book dan lihat disini udah ada ya, dia udah stay di dalam dan kita langsung aja review dalamnya. Ya sob, ini dia suasana dalamnya wah luas juga ya, dan ini langsung ada satu set kasur, ini untuk dua orang, jadi yang kapalan pas banget nih disini, dan disini juga dikasih extra bed kalau yang mau bertiga, jadi ini kapasitasnya bisa sampai tiga orang, jadi yang mau tiga orang juga bisa disini, tapi cocoknya untuk yang kapalan nih disini, karena memang setnya untuk dua orang, tempatnya asik banget ini, bentuk tendanya lucu banget dari dalamnya besi-besi itu, bentuknya bulet, dan disini juga ada kelistrikan ya, jadi yang mau nyolokin apa-apa itu nggak usah worry, karena kelistrikan ini udah aman, disini juga ada hexose-nya, jadi nggak akan pengap di dalam ya. Ini asik banget, karena apa asik? Karena emang pemandangannya itu keren banget, disini itu emang desa kabut, jadi kita dapet suasana kabut, viewnya dari bubble glamping ini, pas banget kita dateng itu langsung dikasih welcome sama kabut, dan itu keren banget. Dan ini emang di puncak dua, gue ngingetin sekali lagi, ini jangan lupa bawa jaket, langa panjang, kos kaki, sarung tangan, karena emang dingin gitu, kalau bisa bawa jaketnya dua, di double. Untuk malam itu, jadi terbatas jam malamnya untuk restorannya, jadi diusahain bawa cemilan yang suka nyemil, jadi kalau malam-malam tuh nggak bingung mau ngapain, karena emang disini agak susah ya kalau malam-malam pengen nyemil, jadi bawa cemilannya, jadi restoran itu cuma buka sampai jam 8, atau weekend itu sampai jam 9. Iya disini juga dikasih setapan meja, jadi bisa taro-tarawan, handphone, atau barang-barang lainnya, ada lampunya juga disini, unik banget, ini ada kaca yang transparan dari plastik, jadi keren banget. Sob, kita langsung keluar aja ya, kita langsung lihat suasana pemandangan di depan. Kita duduk-duduk dulu disini ya, ya sob, ini di tengah liputan, karena emang suasana agak berkabut, jadi kita kopi break dulu ya, karena emang kita destinasi ID team itu suka banget ngopi, kita dapat kiriman nih, makasih banget bombolinimbul, udah ngirimin kita temannya kopi, dan ini bombolinimbul, langsung buka aja ya, nih, lihat tuh, nah ini tebal ya, tuh, dan isinya 16, warna-warni, tuh, lihat kan, udah langsung kita bengkek ya. Jadi ini salah satu produk dari bombolinimbul, ini namanya Japanese Milk Bread, beneran enak ya, jadi kalau yang mau order langsung aja follow IG-nya di bawah, bombolinimbul ya, kita, bawahnya clear ya, jadi ini bener recommended, buat yang travel juga bisa, kita bawa dari rumah, dan ini cocok banget buat ngopi. Oke, kita makan, mau nggak? Mau, mau, mau. Kita dulu, ulang lagi ya. Sob, ini dia suasana malamnya, ya kan, keren banget tuh, lampunya nyala semua, rata-rata juga oke banget, dan view-nya dari sini tuh kelihatan gemerilip kota-kota Bogor ya, jadi kayaknya tuh asik banget dari sini, udah gue bahas juga semua villanya, dan ini dia yang baru, ini keren banget, bubble glamping namanya ya, waktu terakhir gue kesini belum ada, dan sekarang udah bisa, jadi yang mau experience, mau nginep di bubble glamping ini, bisa langsung hubungin aja nih, Instagram-nya di Nirvana Valley, oke, ada di bawah ya, oke jelas. Oh iya Sob, jangan lupa juga tuh, dari customkids.id, ya di follow juga Instagram-nya, jadi yang mau order sejadah bisa disitu, dan udah ditaruhin juga ya, semuanya di deskripsi, jadi kalau yang mau booking untuk glamping-nya, atau mau order dari sejadah-nya itu ada di deskripsi, jelas ya. Oke, cukup ya di video dari gue kali ini, semudah-mudahan informasi yang nyampe dan terhibur, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Babarabai... Sub indo by broth3rmax